Benur bagaikan emas bagi ratusan nelayan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat di tengah-tengah susahnya menangkap ikan di laut. Mereka memanfaatkan penangkapan benur atau benih-bening lobster, BBL, sebagai mata pencaharian. Namun, menangkap benur harus dilakukan nelayan dengan cara uring-uringan karena khawatir ditangkap aparat penegah hukum. Aturan penangkapan benur membuat mereka kesusahan, salah satunya disampaikan oleh seorang nelayan asal Kampung Pajagan, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Jajat, 53, saat didatangi Asosiasi Penggiat Budidaya Lobster Nusantara, BBLN, Selasa, 25 Juli 2023, siang. Mewakili ratusan nelayan saat silaturahmi dengan PBLN, Jajat mengungkapkan keresahan nelayan dengan aturan penangkapan benur yang membuat susah dalam mencari uang. Jajat mengatakan, warga nelayan menyisihkan uang hasil penangkapan benur untuk pembangunan masjid sebagai sarana ibadah mereka. Ia pun berharap para nelayan diberikan kebebasan untuk menangkap dan menjual benih-bening lobster, sehingga tidak ada lagi nelayan yang harus berurusan dengan hukum gara-gara benur. Untuk lebih tahu bagaimana rasanya jadi nelayan, harus lebih tahu, nelayan hanya untuk makan Pak, untuk makan dan untuk membiayai anak istrinya. Pertama untuk sekolah Pak, kami nelayan ingin anak kami sekolah lebih tinggi dari kami. Harus bagaimana kalau dibatasi-batasi oleh peraturan, kami ingin supaya lihat saja Pak, pembangunan di sini, udunan Pak alias iuran untuk membangun hasil. Kami tidak meminta kepada pemerintah, contoh lihat saja masjid-masjid, masjid-masjid, kami seluruh masyarakat di sini mengadakan iuran Pak. Tidak meminta kepada masyarakat, itu hasil daripada beli lobster atau BPA itu Pak. Karena kami ingin kebebasan, kebebasannya kami hanya untuk menangkap dan menjual, Pak. Kalau kami katanya ada pemerintah sampai kebupaten tidak ditangkap. Contohnya banyak Pak yang ditangkap. Saudara saya meninggal, yang meninggal kemarin ditangkap. Bapak Ibu kan meninggal sebelum ditangkap itu. Sebenarnya hanya bawa ke Pelabuhan Ratu kok ditangkap? Katanya sampai kebupaten itu tidak ditangkap. Kok ditangkap oleh Mabes? Nah itulah yang keluar-keluan kami ya. Untuk selanjutnya kami memohon kepada pemerintah atau yang berkompetensi di sini untuk memberi uang pada masyarakat melayang supaya dibebaskanlah BPA itu. Kami dari mana ikan sudah tidak ada, tidak diikan juga. Solusinya bagaimana? Itu saja. Tuhan Sya Allah. Tersalam warahmatullahi wabarakatuh. Meminta agar ada hasil yang positif buat kami, rakyat melayang, yang pada saat ini mendapatkan kebebasan untuk usaha penangkapan di bidang Pemiloksen. Namun, ada beberapa hal yang belum saya tegaskan kepada pemerintah Republik Indonesia yang selama ini selalu memutangkan aturah dan aturan. Dari kau, sekian sampai kemudian ini, mungkin tiap tahu bahwa pokoknya tahu, aturan-aturan selalu diganti. Tapi hasilnya sampai kemudian ini tidak ada. BPA selalu lewat kemudian 6. Ada apa di balik ini? Yang jelas, permasalahan di bidang Pemiloksen ini ada orang-orang yang bertepuk-tepuk ingat. Tadi Pak Popo sudah menjelaskan, sudah mempaparkan secara jambah. Kami jelas dan yakin itu. Pada dasar yang kami meminta dengan bapak-bapak yang menerima di Universitas Bawang-Bawang Desir untuk meminta kepada pemerintah sebabnya ada rencana untuk bicara di DPR. Saya katakan mewakili rakyat pelayan yang dulu tidak berlakukan sama Bejawati. Wakili! Kenapa hal ini bisa ingat? Banyak rakyat kami, Pak, yang ditanggap. Bahkan, yang lapanam juga banyak. Sedangkan kami, Melayang bukan mencuri. Akan tetapi menangkap hasil laut yang sudah menanggapkan oleh Allah untuk umannya. Saya katakan ini. Saya katakan ini jelas. Karena selama ini saya beruntung prihatin. Saya punya banyak pelayan juga. Punya banyak rekan yang sering konfrontasi. Pak aku, Pak aku, bagaimana ini rekan kita ditangkap? Prihatin, Pak. Kalau posisi yang memakai Tuhan ini seperti kami menangkapkan, menangkap tenur bagaimana rasanya. Ketika dikeluarkan penelengsukian-penelengsukian yang notabene pada hari ini tidak berhasil. Hanya buat waktu waktu. Tadi sama pemobot dipaparkan secara jelas. Ada pelakuran begini, seperti ini, ada tampak. Kami sudah merasakan, Pak. Di kecepatan di Solo kami pernah merasakan ada tampak saling tubaskan dari ini, ukuran sekian sampai sekian ternyata hasil tidak ada. Yang ada hanya rugi, Pak. Ada aturan harus ditambah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.